Terima kasih. Terima kasih. Betul, aku tidak membayar pajak secara sah. Ya, dan aku menyimpan emas dan perak. Itu masuk akal. Aku juga lebih suka menyimpan kacang daripada kertas. Mungkin sudah waktunya beralih ke kacang emas dan perak. Jika ada yang tahu di mana menemukan itu, beritahu aku ya. Bagaimana kamu melihat dirimu ketika menjadi kaya? Secara pribadi, aku selalu bermimpi memiliki rumah besar dan mobil mewah. Namun ada orang yang berpikir bahwa itu tidak perlu. Pertama kali aku menghasilkan 1 juta dolar dalam setahun, mobilku bernilai 500 dolar yang kukendarai ini. Aku masih mengendarai mobil 500 dolar itu hingga hari ini. Baru minggu lalu sebelum aku datang ke California ini, asosiasi pemilik rumahku menelpon dan mereka berkata, Hei, Juspret, kami mendapatkan sejumlah keluhan tentang mobil rongsokan yang ada di jalan masuk rumahmu. Orang-orang mengatakan bahwa kamu seharusnya membawa mobil rongsokan itu ke tempat penyimpanan. Dan aku bilang, oh ya, sebagai informasi, itu bukan mobil rongsokan. Itu adalah mobil yang kugunakan untuk pergi dan pulang kerja setiap hari. Mobil itu tidak memiliki bumper, om, tapi masih berfungsi. Dan bukan berarti aku tidak bisa membeli mobil lain. Pandanganku adalah, ya, kalau aku ingin membeli mobil seharga 150 ribu dolar, yang mana aku mampu, aku bisa mengambil uang tunai ini dan membeli mobil, atau aku bisa mengambil 150 ribu dolar ini dan menginvestasikannya kembali ke properti atau ke saham atau ke bisnisku. Karyawanku memiliki mobil yang lebih bagus daripadaku. Ya, tapi aku fokus pada jangka panjang. Aku ingin membangun ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku ingin membuatnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Menghargai hal-hal sederhana itu luar biasa. Tapi menurutku, penting juga untuk memanjakan diri sesekali. Bagaimana menurutmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah ada yang sudah mulai menabung untuk pensiun? Atau kamu menginvestasikan semua yang kamu miliki? Kupikir ini adalah topik yang penting. Itulah sebabnya, aku memutuskan untuk membagikan video ini denganmu. Rata-rata, nilai kekayaan bersih seorang yang berusia 23 tahun adalah negatif 31. Rp1.571 dolar. Artinya, jika kamu berusia 23 tahun dan nilai kekayaan bersihmu di atas 0, maka secara teknis kamu sudah jauh lebih baik daripada rata-rata. Berikut adalah rekomendasiku yang akan berlaku untuk siapa saja yang baru memulai karir. Pastikan kamu membuka Roth IRA. Ini adalah salah satu akun pensiun terbaik yang pernah ada. Jika kamu ingin uangmu cukup berkembang untuk menghasilkan 50 ribu dolar setahun saat usia 60 tanpa perlu bekerja lagi seumur hidupmu, kamu bisa melakukannya sepenuhnya dalam Roth IRA. Hanya dengan 416 dolar sebulan. Jauh lebih mudah untuk memulainya sekarang daripada menundanya nanti. Mengbuatmu berpikir, bukan? Sama seperti dalam trading, kamu perlu merencanakan ke depan dalam hidup. Bagikan pemikiranmu tentang ini. Aku sangat tertarik mendengar pendapatmu. Baiklah, itu saja dariku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.